Halo semuanya, balik lagi di Ninja Heroes New Era teman-teman dan di video kali ini kita akan coba update akun server satuku setelah Gacha Hamura kemarin cuy di hari pertama ini akun Gacha Hamura sebenernya kalau kita lihat dari signifikan CP sebenernya gak ada perubahan yang cukup bagus, yang cukup tinggi gitu ya karena kan emang masuknya Hamura itu lebih signifikan ke bagian deploynya dan di video kali ini kita akan coba review deploy baruku setelah Gacha si Hamura cuy nah by the way, ini kan di server 1 ya guys ya kalau kalian bisa lihat, Cikel itu CPnya udah nyentuh 100 ribu lebih guys pas ku cek, ini sebelum kita masuk ke akunku ya guys ya ternyata Hamuranya itu kurang 1 biji, dia jadi plus 20 cuy gila, ngeri banget ngeri ngeri ngeri, Hamura plus 20, OTW, Toner 10 Segan plus 20 Hagoromo plus 20 mungkin saat ini dia lagi ngebuild 1 karakter UR yang mau dibikin plus 20 juga siapa entah gak tau juga kita tunggu nanti update akun dari Cikel 19 guys jadi untuk sampai sekarang kalau gak salah, baru ada 2 player yang CPnya itu bisa nyentuh 100 ribu lebih guys yang pertama itu ada si Canggu dan kedua ada si Ckel 19 dari server 1 mungkin kalian ada yang main di server 1 juga silahkan absen guys ya kita akan coba lihat seberapa ketat persaingan di server 1 guys langsung saja untuk line up masih sama kayak yang kemarin-kemaren di akunku depannya masih pake Himawari tengahnya ada si Baryon Triple S dan paling belakang ada si Isiki Triple S guys untuk total CPnya segini 151.261 doang ya ya, begitulah ya levelnya tadi 102 dan ini dia untuk deploy baru ku guys wow ini salah satu deploy yang ku idam-idamkan sebenarnya gak banget sih tapi lumayan lah karena emang ada beberapa karakter yang aku belum dapet ya seperti waktu aku gacha kemarin kan bilang kalau gak salah salah satu karakter itu adalah si Asura sampai dengan sekarang saya tahu ku ya Asura itu belum masuk di spender 10 ribu belum pernah masuk di spender 10 ribu juga ya kita tunggu nanti semoga bisa dapet Asura gitu kita coba lihat dulu review dulu sebenarnya berapa deploy sih yang bertambah dengan masuknya Hemura gitu ya yang paling atas ada Osusuki Clan ini gak ada Hemuranya lanjut ada Karma Brother ini juga gak ada Nufar and Son gak ada Kurama Skrify gak ada Loga Gensedo gak ada Kama Vessel gak ada juga Mother and Son ini gak ada ya Kaguya sama Haguromo Crosspad gak ada Stepsister juga gak ada Origin of the apa ini ya aku lupa Origin of the apa gitu aku lupa guys ya silahkan dikoreksi kalau emang ada yang tahu lebih jelasnya guys ya karena kalau kita lihat di skill kombongnya ada sih guys ya yang pertama itu ada Kaguya Haguromo dan Hamura ini deploy pertama Hamura dan yang kedua ada Mother and Son tuh ini ada Kaguya Haguromo dan Hamura juga sama persis plug guys line up nya guys cuman yang di atas itu ada Otsusuki nya yang Mother and Son itu gak ada Otsusuki nya gila gak tuh ini attack HP Agility 10% Mother and Son defense HP Agility 8% lebih tinggian yang Origin of the Chak apa ya aku lupa guys ya itu ya guys ya lanjut the power of Tensei Gun Toneri sama Toneri Tensei Gun ini bukan terus lanjut ada Noe Home ini juga bukan dan ini Hamura Descendant ini kalau gak salah keturunan Hamura itu ada Hamura Toneri sama Toneri Tensei Gun attack defense Agility 10% dan Moon Guardian ini juga deploy nya Hamura dengan line up yang sama juga cuy gila gak tuh Hamura Toneri Tensei Gun dan Toneri itu dapat deploy attack defense HP 7% gila 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 Kono Acedo ini bukan ya jadi total ada 4 deploy Hamura yang 2 itu mirip double gitu secara line up cuman beda nama sama beda atributnya doang gila ini salah satu karakter yang kusebut paling worth it ya salah satu karakter yang paling worth it untuk kalian dapatkan ya kalau kalian belum dapet karakter pasangannya paling gak kalian dapet karakter kuncinya dulu salah satunya ya ini si Hamura ini guys ya jadi menurutku sekarang di minggu inilah yang ngomongnya adalah spender yang menurutku paling worth it lah buat kalian gacha apalagi spender 7000 nya itu adalah UR juga belum tentu di minggu depan itu spender nya 7000 juga UR bisa jadi diganti SSS lagi guys ya karena mungkin kesalahan GM atau gimana kita gak ada yang tau kalau aku baca-baca komen sih katanya malah yang tadinya harusnya itu dikasih Hamura SSS malah jadi yang murah UR guys salah salah klik GM nya gak tau lah ya jadi seperti itu dan untuk total deploy yang udah kubur di server 1 ini itu ada attack nya 150% defense nya 63% HP nya 114% dan agility nya 101% guys mantep ya menurutku ini udah bagus banget untuk bersaing digunakan di server 1 di arena PVP menurutku udah bisa lah ya bersaing di top 100 atau gak 50 nanti kita coba guys ya nah kalau kalian pengen tau deploy yang sebelumnya sebenarnya perbedaannya itu ya gak jauh banget gitu sih tapi tetap ada kenaikan ya dan kalian bisa lihat sendiri yang sebelumnya itu attack nya cuma 135% defense nya 58% HP nya 101% dan agility nya 93% ya ada ya semua stat naik sih guys ya semua atribut itu naik ada yang tinggi ada yang ya gak terlalu tinggi banget yang penting semuanya naik ya itu cuman berkat 1 karakter doang ketambahan 1 karakter doang gila sih langsung saja guys kita coba oh ya kita review dulu deh kita review dulu deh karakterku yang aku pakai sekarang ya sebenarnya ini kalau aku mau otak atik lagi skillnya itu bisa jadi oke lagi gitu maksudnya contohnya ya ini double nentels aku pindah ke himawari biar jadi satu skill si himawari itu satu set api semua gitu terus si narutonya aku kasih skillnya si hamura karena kan skillnya hamura kan bisa dipakai di dua chakra ya ada angin sama tanah kan dan ini skill ultinya tinggi banget guys ya di atas 500% ya 510% ini tinggi banget men asli jadi seperti itu ya guys ya tapi sokelah karena aku gak mau buang-buang gold lebih lagi kecuali nanti pengen ngotak-ngatik lagi lah ya itu mungkin bakal aku ganti lah tapi menurutku untuk sekarang sih kayak gini aja udah cukup mungkin yang pengen aku perbaikin itu di bagian TB lah ya TB nya kalau bisa si barion ini aku ganti yang ekor 9 lah kalau bisa ya tapi sampai sekarang aku belum dapet karena emang cakranya kurang banget dan di bagian gear nya sih gitu oh iya kita coba bukain dulu deh kemarin ini tuh lupa guys kalau gak salah ada yang oh iya ini ya gear SS ya gear triple S ya karena aku ada yang belum maksimum juga guys ini ada box apa ini ninja A ya aduh biarin aja dah yang penting gearnya dulu deh kita berguna siapa dapet yang maksimum kan 210 let's go katana 200 tanggung pake banget cuy armor 200 lagi 2000 lah ngomongnya ya oh 2 doang sorry 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 2 doang oke udah gitu aja ini gak ada yang max kan iya gak ada loh nanggung banget loh guys oh ini ada nih satu nih susano boot sedangkan aku udah gak butuh boot aku butuhnya kepala boy iya aku butuhnya kepala guys tapi yaudahlah mau di apa guys ya disini ada gak sih oh gak ada yaudahlah mungkin gitu aja dan sekarang kita akan coba tes di arena ya guys ya arena server 1 ini aku belum ngepush lagi kita akan coba gas push guys arena server 1 bisa masuk ke top 100 atau enggak targetku top 100 dulu deh jangan top 50 atau berapa gitu uh gila langsung di ulti guys ya kalau lihat ultinya baryon ur itu pengen tidur karena saking amazingnya anjir ya berlebihan sih ya emang saking amazingnya tapi sayangnya resolusinya itu kayak di apa ya dibikin burik dikit gitu lah karena mungkin emang dibikin gamenya itu biar yang lebih ramah untuk hp hp tengah kebawah lah guys ya gak banyak ya gitu karena kan kalau kalian tau sendiri ini game tuh ratusan mb guys ya kita kalau sekarang udah naik loh guys ya kita coba itu oke mantap ninja pertama dan ninja kedua ya musgo ini ada murah sip kemungkinan ya nanti bakal gacha lagi guys di akun F2P ku aku mau coba gas gacha di akun F2P ku utama ya guys ya di server 22 dan di server 30 nantinya kalau gak salah kita akan gas gacha F2P untuk targetnya sih yang murah karena emang salah satu ninja yang kubutuin ya murah itu remek belum mati guys ya RR nya bekerja dengan baik yaudah gak apa-apa lah ya karena ulti moonshield tadi udah sakit men nice hantam mamam duwar tiga kenapa gak critical woy tapi suri lah gapapa udah ngeheal belum sih tadi barionnya sip belum ngeheal kah udah belum ya udah ngeheal belum sih aduh jangan mati dulu aduh mati duluan guys kita lihat deh apakah bisa menang atau enggak nih si kishiki nya guys sip oke dia ngeheal cerot 23 oke dia ngeheal lagi aduh dicocok gantian guys menang sih harusnya guys ya oke kena YMR oke dia juga RR nya mayan tebel lah ya guys ya nice HP 114% kita gas main di arena ya guys ya lanjut lagi kita paling kiri dulu ya biar cepet naiknya temen temen ya let's go let's go let's go let's go dia pake susano madara sama ada hasil rama ya hasil rama ur sage sama ada hagore mo let's go ulti dong please oke madara di ulti tapi itu oh miss miss oh iya miss ya anjir kira ini ini gak bisa gak bisa sorry 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 salah ngomong guys salah ngomong tadi kan kena debuff send ringan duluan dia oke belum apa-apa dia udah ngeheal juga guys ya 41.000 gila critical itu tadi nice mantap wah itu wih ini dia mamam 35.000 dia ngeheal masih bisa ulti sekali lagi kayaknya oke bagus ngeheal oh anjir dia ngeheal juga cuy oke ini dia critical 35 gak critical cuy oke mantap menang rr ya 2 ninja digendong guys sama himawari gila bodo amat lah ulti lu udah keluar satu nih ya belum mati boleh 2 kali di ulti dong guys sip sih ini harusnya bisa menang sih tapi aku belum pernah lihat himawariku ngecarry 3 ninja dia lawan sih iya belum pernah sih kita lihat nih apakah bisa atau enggak ya oke double nantel mamam sip mantap lanjut lagi ya karena ini levelnya jauh guys dibawahku nah ini ini level 111 cuy ya aku level 102 ya kita coba bisa menahan gempuran akun lawan atau enggak waduh kayaknya susah nih boy kita lagu deh ini kayaknya top cp ini guys ya aku enggak tahu top cp di server 1 tuh terlalu rapet-rapet cp nya guys kita coba dulu nih ulti belum ya udah di ulti sih tapi bukan itu yang kupikin 30 ribu kritikal dong anjir aduh sakit juga itu cuy oke sip bagus ngheel duluan oke dia juga ngheel bangke ngheel 2 kali pinter kena debuff pula mamam tuh rasakan 34.000 wah kok wah kalah sini ini boy kalah ini boy 51.000 gila gila boleh 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 wah durhaka memang ini anak ini ya kita lihat ya bisa menang atau enggak ini kalah darahnya udah kalah duluan guys cuman kita adu RR aja nih aduh kalah ini boy anjir kalah boy boy levelnya juga kepaut 9 sih boy aduh kalah ini boy oke mati aduh kalah ini kayaknya boy kita boleh dulu deh saya kena IMR bagus aduh miss dong what the freak IMR nya miss malah IMR dia yang masuk kampret oke dia ngeheal ya masih bisa ngeheal sekali kalau enggak salah ah sip mantap boleh daya oke pinter gantian guys ya kita coba hantam aduh kayaknya kalah ini boy kita dulu deh keluar aduh miss dong anjir anjir kocah 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 bisa enggak yuk kenanya MR jangan bilang miss lagi nih oke enggak ya mantap oke RR nya tebal dia guys ya HP deploy nya kelihatan banget sih oke kita coba lihat nih Sasuke nya ini oh belum apa apa udah ngehir kocah isiki kocah juga yo anjir Sasuke nya punya skill barion cuy waduh kacau sih aduh gila gila kalah kuat guys best lah kita yang levelnya di bawah aja levelnya yang di atas kayaknya susah gila ini udah masuk 100 besar belum ya belum kayaknya masih berkutik di 150 besar ya kita coba dulu mamam bis masih hidup sih masih hidup ya oke dia ngeheal gantian ngeheal trot oke kena debuff serigan itu tadi sayang banget udaranya udah habis pada belum bisa mati aduh kenapa ngeheal lagi himau himau kenapa ngeheal lagi himau sisikan hilmu buat lawan madara nih loh soalnya yang berat ini kayaknya lawan madara nih kita lihat ini oke madara susah amaterasu sorry oke dua kali udah keluar ultinya oke dua skill udah keluar yang satu abis ya tadi ya aduh kayaknya ini susah juga guys aduh double nengfes pake tiga ulti dia boy oke gantian mamam 36.000 bagus bagus jangan mati lupis alah yaudah yaudah gak apa-apa bimawari tugasnya udah selesai mati kau mamam main positif sini sih harusnya positif menang sih gak tau kalau main mainnya plus 20 ya ini gak tau ya kalau main mainnya plus 20 ya 2 40 sekian ribu oke kena YMR nice menang positif 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 menang karena levelnya 90 tadi gak gak salah nah kita lanjut lagi nih the noob levelnya 90 nih mencurigakan levelnya sih tapi gak tau nih siapa tau nih hima sama ada barion ada susah kayaknya kita lihat dulu deh levelnya mana ini eh skm ya biar pun level 90 tapi dupe nya banyak kan siapa yang tau gak dan langsung di ulti mamam 31 ribu kelihatan sih dari ultinya tuh cuma segitu kayaknya emang kuat ini dupe nya banyak lah ngomongnya oke dia ngeheal dulu ngeheal yes bagus hima sama-sama hima ya guys ya mantam 31 mati dong oke sip mantap 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 aduh dia pake reflect oke sip mantap kasih the buff tapi miss ya alamak kita liat deh bisa bertahan gak yuk anjir darahnya udah segitu cu dia pake double bomb kayaknya yuk ngeheal dulu yuk barion biar aman oke sip mamam tuh ya aduh gila levelnya tuh 90 guys cuman dupenya itu yang agak serem-serem gitu di server 1 tuh gitu guys ya orangnya penimbun tapi dupenya plus 20 gitu-gitu wah gila sih waduh sakit juga coy dua kali langsung anjir critical dong what the fuck mana healnya udah abis pula mamam kayaknya bisa menang sih critical kayaknya bisa menang kayaknya loh ya gak tau kalau ini serangan dari isi kimi semua ini kacau sih oke sip tetap ah udahlah ya kayaknya angkat tangan udah 5 kali percobaan udah naik dari yang ranking 200 besar masuk ke top 100 besar server 1 itu udah bagus ya jadi ya mungkin gitu aja terima kasih buat semuanya mungkin ada yang main juga di server 1 dan mungkin ada yang mau ngasih saran juga build dari akunku silahkan komen aja guys kita coba build bareng-bareng juga akun-akun kalian siapa tau ada yang mau ngasih saran ada yang mau butuh saran silahkan komen aja nanti bakal aku bahas terima kasih buat semuanya see you next video dan mantap jiwa cu